Pemirsa sebanyak 96 orang tenaga fungsional guru dan kepala sekolah dilantik Kepala Dinas Dikbud Lombok Timur. Penyegaran ini diharapkan berdampak pada persaingan prestasi sekolah yang lebih kompetitif. Berlangsung di aula kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, 96 pejabat fungsional guru dan kepala sekolah dilantik Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur selasa siang 11 Juli. Dari 82 kepala sekolah yang dilantik, 74 dilakukan rotasi, sementara 8 sisanya merupakan kepala sekolah yang mendapatkan promosi. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lombok Timur, Haji Mugini menyampaikan, prestasi, kerja keras, loyalitas kepada pimpinan harus dapat tertanam pada diri masing-masing pejabat. Mugini juga menekankan, penting bagi kepala sekolah melaporkan penggunaan dana bantuan operasional sekolah tepat waktu. Tingginya persaingan di dunia pendidikan membuat kepala sekolah harus dapat membangun komunikasi dan teknik pembelajaran yang inovatif disesuaikan dengan kurikulum merdeka belajar pada masing-masing sekolah. Kedakkan laporannya dan penggunaan-masing waktunya, kenapa? Karena itu mempengaruhi WTP-nya Lombok Timur dengan dana-dana. Jadi harus kembali sekolah juga berbindah bersama yang baik, bukan hanya dengan gurunya atau dengan mas kakak dihubungannya. Berbeda kita sendiri, termasuk juga di SMP, karena banyak persaingan sekarang sekolah di mana-mana ada, Kedidinya bersama dengan masyarakat sekitarnya, sekitar sekolah kita, terus berbindah-bindah, kita akan mengharapkan apa yang menjadi ketentuan anak-anak dari Kepala Dinas yang merdeka belajar dan apa-namanya, kita akan menghasilkan dengan sebaikannya. Jadi kita harus taat dan sebuahnya kepada pimpinan kita, terkaitkan dari UPLT, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan bidang. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, Izzudin menyampaikan, penyegaran ini diharapkan berdampak pada optimalisasi pemenuhan standar pelayanan minimal di sektor pendidikan. Para Kepala Sekolah di tempat yang baru diminta dapat lebih kreatif, menghadirkan metode pembelajaran yang mudah diterima peserta didik. Adanya perbaikan yang dibawa Kepala Sekolah baru diharapkan bisa berimbas pada persaingan prestasi sekolah dan siswa yang lebih kompetitif. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan amanah Bapak Upati terkait dengan penyegaran Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kita sudah lama, itu pada intinya. Kita ingin menyegarkan Bapak Ibu kita yang sudah lama menjadi Kepala Sekolah di tempatnya. Karena itulah maka dengan penyegaran ini mungkin mereka lebih pres lagi, dan lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi di tempat yang baru. Dan yang kedua adalah untuk membagi praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah di tempat yang lama. Ada perbaikan-perbaikan yang perlu kita hadirkan, apa namanya, Kepala Sekolah yang baru untuk menghidupkan kembali, meningkatkan potensi-potensi dari anak-anak kita yang perlu dihadirkan. Karena itulah maka mudah-mudahan dengan kehadiran Kepala Sekolah yang baru ini, pendidikan kita lebih baik dari sebelumnya. Yang dipromosinya adalah 8, sehingga dari jumlah 82 ini, 70 lebih yang kita rotasi, kita segarkan, karena mereka datang terlama di tempat.